Tim gabungan dari Kepolisian Resor Kuburaya dan Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kuburaya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sualayan. Dalam sidak tersebut, tim menemukan adanya minyak goreng yang warnanya kurang baik, sehingga akan dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memeriksa kualitas dan izin edar minyak goreng. Selain itu ditemukan pula puluhan minyak goreng yang disimpan di belakang toko, serta adanya pemberlakuan syarat harus menjadi member baru bisa membeli minyak goreng. Atas temuan tersebut, Kapolres serta Kepala Dinas Kooperasi UMPP Kuburaya menyatakan tindakan berupa syarat menjadi member yang dilakukan sualayan tidak tepat, sebab minyak goreng diperuntukkan bagi seluruh warga. Ada beberapa yang ditemukan, antara lain adanya minyak yang kalau kita lihat secara warna, kualitas warna tidak sesuai. Namun kita mencoba untuk melakukan pendalaman, mengecek ada tidak unikasi re-banking. Sekaligus juga kita bersama dengan disperintah melakukan uji perizinan apakah sesuai dengan SMPI atau nomornya sesuai dengan perizinan yang sudah ditempelkan di bagging dari minyak tersebut. Kepala Dinas Kooperasi UMPP Kuburaya, Norasari Arani menyatakan adanya penimbunan serta persyaratan yang diwajibkan sualayan tersebut menyalahi aturan dan pihaknya memastikan akan melakukan pembinaan. Jadi kita sudah menegur pengusahaannya. Minyak goreng ini kebutuhan pokok, siapapun boleh. Member atau tidak member itu harus dilayani. Jadi ini juga menjadi salahkan kita untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada para pedagang. Melalui PT Wilmar akan melakukan operasi basa, nanti yang menyelenggarakannya distributor yang ditunjuk. Jadi diresamakan untuk MKE, juga ibu-ibu rumah tangga. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, Jelang Idul Fitri mendatang. Sehingga pemeriksaan dilakukan sejak Jawa Hari agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapat minyak goreng. Samsul Hardi, Kubur Raya, Kalimantan Barat